Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, selamat datang, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-13, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis regresi, hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai analisis korelasi, baiklah korelasi, apa yang dimaksud dengan korelasi, korelasi ini adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variable independent atau bebas dengan variable dependent atau tak bebas, apabila beberapa variable independent atau bebas dihubungkan dengan satu variable dependent, tak bebas, itu disebut korelasi berganda, dan apabila satu variable independent berganda atau bebas berhubungan dengan satu variable dependent atau bebas, disebut korelasi parsial, jadi ada dua jenis korelasinya, tergantung hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebasnya, kalau dia ada variable bebas dihubungan dengan satu variable tak bebas, disebut korelasi berganda, dan beberapa variable, tapi kalau satu variable bebas dengan satu variable tak bebas, itu disebut korelasi parsial nah, hubungan antara dua variable itu dapat, karena hanya kebetulan saja, dapat adalah memang merupakan hubungan yang sebab-akibat dua variable berkorelasi, apabila perubahan yang lain, secara teratur, dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan nah, dan namanya sekorelasi, disambil mengukur posisien garis atau garis terhadap data sampel atau sebut koeficien determinasi atau kebetulan penentang juga mengukur kearatan hubungan antara variable, atau disebut koeficien korelasi jadi nanti disini kita akan ketemu dengan yang namanya koeficien korelasi ini yaitu yaitu musim korelasi itu adalah ukuran untuk kearatan hubungan antara variable di korelasi ini dia bedanya dengan regresi yang kemarin regresi itu dia mengukur hubungan hubungan sebab-akibat jadi kemudian untuk meramalkan atau memprediksi apa kondisi ketika bagaimana pengaruh pengaruh dari perubahan variable y sedangkan di korelasi ini itu hanya mengukur bagaimana kearatan hubungan antara variable dengan kata dengan kata lain ini analisa regresi menjawab bagaimana penghubungan variable sedangkan analisa korelasi menjawab bagaimana kearatan hubungan yang yang diterangkan dalam persamaan regresi tadi kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama koefisien korelasi dalam menggunakan r kecil kemudian koefisien determinasi dalam menggunakan r kecil kuadrat nah harga r koefisien korelasi tadi itu bergerak antara minus 1 dan plus 1 nah jadi range nya itu di antara minus 1 dan plus 1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif r sama dengan 0 itu menyatakan tidak ada hubungan linear antara variable x dan y nah ini ada grafik untuk menyatakan tingkat ataupun kearatan hubungan antara masing-masing variable tadi jadi kalau misalkan di posisi 0 ini itu artinya tidak ada korelasi nah nanti dia ke arah kanan itu korelasinya positif ke arah kiri korelasinya negatif nah kalau disini istilahnya pas di satu itu satu positif korelasi positif sempurna di tengah di tengah korelasi positif sedang kemudian antara range dari 0 sampai sini itu positif lemah dari sini sampai sini itu positif kuat nah kalau ke sini ke sini negatif lemah dari sini ke sini negatif kuat jadi tingkat keratan hubungannya seperti itu diukur oke nah untuk mengukur koefisien korelasi itu ada berapa macam yang pertama yang pertama itu ada menggunakan range Spearman nah koefisien korelasi ini yang range Spearman ini mengukur kedekatan hubungan antara 2 variable ordinal nah jadi dia punya yang bersifat ranking nah koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang sama dengan R kecil pasangan data hasil pengamatan XI YI besar kita susun menurut urutan besar nilainya dalam setiap variable kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat antara XI dan peringkat XI XI yang data aslinya berpasangan atau beda ini disimbolkan dengan BI B kecil maka koefisien korelasi peringkat R dihitung menggunakan rumus seperti ini nah ini ada di beberapa referensi itu pakai semua nya di tapi kalau ini difference ya kalau ini kita pakai B itu beda selisih baik kemudian ada contoh data berikut adalah penilaian 2 orang juri terhadap 8 orang peserta perlombaan ini pesertanya ada dari A sampai H ada berapa ini 1,2,3,4,5,6,7,8 tentukan korelasi koefisien korelasi rank nilai seperti ini juri 1 memberikan nilainya untuk yang A nya 70 kemudian juri 2 itu memberikan nilai 80 untuk yang peserta B 85 juri pertamanya kemudian juri kedua 75 dan seterusnya dengan nilainya seperti ini nah kita disini menentukan koefisien korelasi rank nah untuk menjawab soal ini kita buat tabel dulu seperti ini nah tabelnya ini kita kasih ranking dari yang ini tadi nah untuk nilai yang paling kecil itu kita kasih ranking pertama yang paling besar itu pertama nah yang E ini 90 itu paling besar itu jadi 1 rankingnya kemudian yang kedua setelah itu adalah 85 85 kemudian 83 kemudian 83 75 4 kemudian 75 kemudian itu 5 dan seterusnya peringkatnya peringkatnya yang paling kecil itu 7 8 peringkat 8 nah kemudian untuk yang nilai juri 2 nya kita kasih peringkat juga sama seperti tadi yang paling besar itu yang pertama kemudian dan seterusnya ke 2 3 4 5 6 7 7 sampai 8 nah kemudian kita tentukan bedanya untuk masing-masing pasangan ini hmm pasangan ini bedanya berapa kemudian kita tentukan beda kuadratnya nah terus totalnya kita jumlahkan dapatnya 28 nah sigma ini sigma bi nya ini yang 28 ini kita masukkan ke rumus ini ini bi kuadrat sigma bi kuadrat dikalikan 6 kemudian n kuadrat jumlah datanya ini yang berpasangan 8 dikuadratnya 64 kita masukkan di sini dapatlah nilainya 0,667 nah seperti itu oke kemudian koficien korelasi person atau product moment nah untuk sumkongan data XI berukuran N koficien korelasi dapat dihitung dengan rumus dengan rumus seperti ini R nya R nya kemungkinan nah kita lihat contoh diketahui data jumlah SKS dan IPK IPK mahasiswa sebagai berikut jumlah SKS X itu X nya kemudian IPK atau Y nya 10 SKS 3 IPK nya untuk yang 10 SKS ada yang 2 ini yang ambil 15 SKS 2 10 ada yang 1,5 kemudian 5 ada yang 1 menentukan nilai koficien korelasi dengan metode produk moment dan jelaskan artinya nah untuk menjawab soal itu kita buat tabel dulu tabel penolong seperti ini kita tentukan masing-masing XIYI nya karena nanti perlu di rumus ini ada sigma dan XIYI kemudian sigma X-nya sendiri kemudian sigma Y-nya dan kita cari XI kuadratnya kemudian YI kuadratnya kita jumlahkan sigma-nya semua kemudian kita masukkan ke rumus ke dalam rumus R ini institusikan nilai-nilai yang sesuai nah kemudian kita hitung dapatlah nilai-nilai 0,447 jadi hasil ini ternyata dia dapat korelasi positif antara SKS dan IPK yang didapat jadi kalau korelasi positif ini dia searah 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 kalau misalkan X-nya besar ini juga besar seperti itu nah sekarang kita lihat yang koefisien determinasi koefisien determinasi merupakan adalah kemampuan variable X mempengaruhi variable Y semakin besar koefisien determinasi juga semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y nah koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat ini ini kemampuan X-nya nah kemudian koefisien korelasi ganda kalau yang tadi itu hanya 1 variable bebas mempengaruhi 1 variable terikat dan kalau ini variable bebasnya lebih dari 1 ada beberapa maka remusnya untuk menentukan lehernya itu kita menggunakan remus seperti maksudnya remus ini banyak nih eso 1 mempengaruhi ini maksudnya sama kita dimana antar X subtex X2 adalah koefisien korelasi ganda antara variable X1 dan X2 setelah bersama-sama dengan variable Y kemudian R, Y, X, Y nya koefisien korelasi X1 dengan Y R, Y, X2 koefisien korelasi X2 dengan Y kemudian R, Y, X1 X2 koefisien korelasi X1 dengan X2 nah sekarang kita lihat contoh misalkan misalkan kita melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga mengenai X1 untuk mendapatkan dalam 1.000 rupiah X2 itu jumlah keluarga dalam 1 jiwa dengan Y nya adalah pengeluaran untuk memberi barang dalam ratusan rupiah akan dibuktikan ada hubungan linear positif dan signifikan antara variable X1 dan X2 sama-sama dengan variable Y nah kita punya tabel seperti ini kemudian dari tabel itu kita bentuk lagi tabel ini tabel ini kita tentukan X1 Y nya X2 Y nya X1 kuadrat kemudian Y2 kuadrat nah masing-masing kemudian kita tentukan sigma nya jadi kita total jumlahnya keseluruhan dari atas ke bawah dapatlah nilai-nilai sigma nya seperti ini nah dari sini kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan masing-masing R nya nah ini RYX1 nya kita masukkan ke sini substitusi ini kita dapatlah R X Y X1 itu 0,912 kemudian RYX2 nya juga dapat nilai 0,7 4 kemudian R X1 X2 nya 0,85 nah dari sini kita tentukan nilai R Y X1 X2 nya kita akan ke dalam rumus ini tadi kita kasihkan nilai-nilai yang sudah didapat kemudian dapat nilai-nilai 0, 0,914 nah kesimpulannya dari nilai-nilai yang kita hitung tadi terdapat hubungan yang signifikan antara X2 bersama dengan ini X1 misalnya X1 bersama-sama dengan X2 dan Y Atau terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan karena X nya tadi pendapatan kemudian jumlah keluarga seduanya dengan pengeluaran untuk membeli barang A nah ini ini pengeluaran seperti dia dari nilai yang kita dapat karena 0,94 ini dia eh yang lainnya itu mendekati 1 berarti umumnya signifikan antara 2 variabel X tadi dengan variabel Y nya berarti berarti nanti coba dengan product moment kemudian dengan biasa dengan ya percent rank dan ini menunjukkan koefisien korelasi nya yang berganda did baik untuk hari ini independikan sejumlah corak di seperti ini